Intro Hai semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel aku Rata Mra Mesti Hari ini aku membahas tentang prediksi nilai aman lulus UTBK 2021 Jadi berapa sih nilai-nilai untuk aman lulus di jurusan-jurusan yang kamu inginkan gitu ya Jadi setidaknya ini ada data-datanya Semoga bisa memberikan gambaran dan juga pencerahan bagi kamu ya Jangan lupa untuk bantu like, komen, share, serta subscribe channel ini Biar semakin berkembang ke depannya Terima kasih Oke, jadi prediksi ini didasarkan dari web Ristekbrin mengenai klasterisasi PTN Bisa kamu cek sendiri juga, googling ya Lalu top 500 data SBM PTN 2019 Which means kita tahu bahwa sistem di 2019 ini lebih relevan jika dibandingkan dengan 2020 ya Karena di 2019 ini ada TPS dan TKA dan juga di 2021 ada juga TPS dan TKA Sedangkan 2020 hanya TPS saja Sehingga secara bobot penilaian juga pasti berbeda Lalu survei nilai SBM PTN 2020 Ini aku udah lakukan di Ad Mentor Lulus Kampus juga Jadi ada 500 orang yang sudah mengikuti untuk membantu memperlihatkan nilainya Aku nggak tahu sih ini valid atau nggak Tapi ya semoga in generalnya valid gitu ya Lalu ada prediksi prodi ketat, sedang, dan rendah Nah, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya Jadi prediksi ini nggak bisa dijadikan nilai mutlak ya Tapi bisa sebagai gambaran untuk masuk ke perguruan tinggi negeri 2021 Tetap keputusan akhir ada di tangan kamu Your choice is your decision ya Jadi nggak boleh dipengaruhi oleh siapapun Tetap itu menjadi keputusan kamu Nah, prediksi nilainya Setelah aku coba analisis Untuk yang sosum adalah Jadi disini dibedakan menjadi 3 kategori ya Ada prodi atau peten kelompok 1, 2, dan 3 Baik sosum maupun sintek Nah, untuk yang sosum ini Kalau misalnya kamu di atas 650 Itu cukup aman gitu Untuk masuk ke prodi atau peten kelompok 1 Nah, tapi perlu ditinjau baik-baik ya Prodinya apa Misalnya kalau kedokteran Kedokteran sih amannya juga di 680 ke atas gitu Lalu di prodi atau peten kelompok 2 580 sampai 650 Prodi atau peten kelompok 3 di kurang dari 580 Nanti aku bakal jabarkan jurusan-jurusan dan peten apa Yang berkenaan dengan prodi dan peten ini Lalu untuk yang saintek lebih tinggi tentunya Biasanya juga rata-ratanya memang lebih tinggi Untuk saintek ya Jadi di rata-rata 680 ke atas Ini cukup aman untuk masuk ke prodi atau peten kelompok 1 Lalu 590 sampai 680 ini di kelompok 2 Dan kurang dari 590 di kelompok 3 Oke Nah, ini nanti juga aku bakal jabarkan Data ini dapetnya dari mana Ini misalnya kita lihat 12 terbaik Jurusan di 2019 Misalnya di pendidikan dokter UI Unair Unpad Ini rekornya adalah wow di atas 700 ya Bahkan UI itu 740 Jadi ini nilai rata-rata untuk masuk atau lulus ke UI gitu Di pendidikan dokter Sedangkan Unpad di 717 Unair di 726 Jadi ini favorit banget kedokteran ini Disusul oleh UGM Kedokteran juga UI ilmu komputer Wah ini ya Fakultas ilmu komputer juga emang favorit Undip kedokteran Wah jadi ini 5 Oh 6 ya 6 terbaik kedokteran semua Ada ilmu komputer 1 nyelip Lalu ITB stay Pendidikan dokter lagi Aktuaria Wah ini aktuaria UI juga ya Di 716 Lalu ini ITB ITB FTI Kedokteran Dan juga FTMD Nah ini jadi hati-hati Ini yang nilainya di atas 700 Sedangkan untuk yang sosumnya Ini pertama di ilmu ekonomi UI Di 699 Wah ini hampir 700 Dan HI UI di 702 HI UGM 693 Disusul oleh ITB, SBM Psikologi UI Ilmu ekonomi UGM Ilmu komunikasi UGM Ilmu ekonomi islam UI Manajemen UGM UI manajemen UGM Sastra Jepang Ini pokoknya yang di atas 670an ya UI UGM Undip ITB Unpad Ini yang tingginya di jurusan-jurusan tersebut Nah jadi perlu diketahui bahwa Tadi kan aku sebutkan di slide Di yang sini Bahwa prediksi nilai sosum sama Saintec itu ada keterangan ini ya Prodi atau PTN kelompoknya 1, 2, 3 Nah sekarang aku bakal jelaskan Apa sih yang dimaksud PTN kelompoknya Nah ini PTN kelompoknya ini berdasarkan web restek brand ya Jadi PTN kelompok 1 ada ITB, UGM, IPB, ITS, UI, Undip, Unair, Unhas, UB, UNPAD, UNAN, UNS, dan USU Nah ini jadi hati-hati Ini biasanya memang tinggi-tinggi gitu secara rata-rata Lalu kelompok 2-nya ini bisa dilihat ya Ada UPI, UNY, UNES, UUM, UNEJ, Lalu UNESA, UNSIAH, Lalu UNSAM, UNTAN, UNJA, TRUNOJOYO Ada UPN Veteran sama UNTIRTA sama Ini yang terakhir adalah UNVETA Selambung, Mangkurat Politekniknya juga ini mulai masuk seperti PENS Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Negeri Malang, Semarang, dan juga Payakumbuh Sedangkan PTN kelompok 3 ini ada Istiden Pasar, Unmul, Universitas Budi Luhur, Halu Oleo, Gorontalo, Tidar, Tanjung Pura, UIN, dan juga UNSICA Sedangkan Politeknik kelompok 3-nya ada Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Padang, Bali, Manado, Politeknik Sriwijaya, Politeknik Negeri Pontianak, dan lain-lain Pokoknya bisa dilihat sendiri ya Nah sedangkan untuk jurusannya Jurusan yang tadi masuk ke kelompok 1 Baik Sosum maupun Saintec Disini ada akuntansi, HI, SBM, Psikologi, Manajemen, Ilkom, Kriminologi, Administrasi Fiskal, dan Ilmu Hukum Untuk yang Sosum Untuk yang Saintec ada kedokteran, teknik informatika, aktuaria, teknik industri, teknik metalurgi, statistika, arsitektur, teknologi informasi, dan pertambangan Jadi ini hati-hati ini jurusannya memang biasanya ketat dan juga nilainya tinggi gitu Untuk masuk ke jurusan tersebut Lalu kelompok 2 ini diketat sedang Biasanya ada Sosiologi, Jurnalistik, Adbis, Pendidikan Bahasa Inggris, Umlu Politik, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Islam, dan Sastra Inggris Lalu yang keduanya ini ada teknik ya Teknik-teknik Tapi ini biasanya masih lumayan tinggi sih Di atas 650-an gitu ya Dan juga disini ada kedokteran gigi, hewan Kalau pendidikan dokter atau kedokteran memang paling tinggi ya tadi Tapi kalau misalnya kedokteran gigi, hewan itu secara data sih Di bawahnya kedokteran gitu ya Lalu ada juga teknik geofisika, kimia, dan bisa dilihat juga ya secara lengkap Sedangkan kelompok 3-nya misalnya disini ada Sastra Jawa, Teknologi Pendidikan, PGSD, Desain, dan juga Sastra PPKN, dan ini pendidikan-pendidikan seperti pendidikan fisika, pendidikan IPA, AgroTech, Teknik Perkapalan, dan Teknik Manufaktur Nah untuk jurusan-jurusan yang memang tidak masuk ke kategori dan kelompoknya Ini bisa dikatakan masuk kelompok 3 atau mungkin di bawahnya Jadi kesimpulannya adalah cek datanya Karena itu penting banget untuk melihat kemampuan kamu gitu ya Berdasarkan misalnya tryout yang kamu sudah lakukan, nilainya berapa Bisa kamu sesuaikan dengan jurusan yang kamu mau pilih Lalu persiapkan UTBK sebaik mungkin Serta buat strategi matang Dan juga jangan lupa semangat serta berdoa Nah jadi aku juga bakal ngelampirin data-datanya Mulai dari top 500 nilai yang diterima di Prodi Sosum Disini mulai dari UI, lalu dilihat ada UNS, UGM, dan lain sebagainya Sampai di akhir itu ada UNESA di Pendidikan Administrasi Perkantoran Yaitu sekitar 550-an ya Nah yang paling tinggi adalah sekitar 700 untuk yang Sosum Sedangkan untuk yang Scientech disini ada Pendidikan Dokter Bermacam-macam ya UNIF-nya Dan terakhir itu ada ya Agro Teknologi di 590-an Wah ini masih tinggi juga ya Apakah 2021 akan seperti ini? Kita lihat saja nanti ya Jangan lupa untuk mendownload si PDF-nya Ini aku bakal simpan di description box Serta aku juga bakal ngelampirin rekap nilai SBM PTN Nah jadi disini rekap nilainya itu Yang sudah aku coba untuk bantu rekap ya Di AdMentulus Campus Jadi mulai dari disini tuh Yang keterima di UNSUD Ini aku gak tau sih Kalau yang di bawah 500 apakah benar atau enggak datanya Cuma mereka memasukkan data seperti ini gitu ya Cuma yang aku yakini kebenarannya adalah Yang emang di atas 500 Seperti misalnya disini yang ijo ya Ini emang lumayan tinggi Misalnya kita ambil deh UNJ Sastra Indonesia UNJ Sastra Indonesia disini 587 Ya memang ya segituan gitu Lalu kita lihat yang paling tinggi Itu apa Jadi disini itu ada UI hukum di 670 Memang ya relevan Karena ya tadi hukum setidaknya di atas 650-an lah Dan memang masuk ya ke rata-rata ini Nah so gitu aja informasinya Jangan lupa untuk bantu share Biar teman-teman kamu tau Dan kamu juga bisa mempersiapkan UTBK sebaik mungkin Semoga lulus di UTBK 2021-nya ya Kalau misalnya ada konten masukan, saran, dan lain-lain Boleh banget untuk kirim di kolom komentar Thank you and bye-bye Sub indo by broth3rmax